Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menerapkan Sistem Jalan Berbayar Elektronik alias Electronic Road Pricing atau ERP. Rancangan peraturan tersebut akan masuk dalam program di bidang Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda terkait pengendalian lalu lintas secara elektronik, meski pembahasannya baru berupa paparan umum. Rencananya besaran tarif ERP akan diberlakukan yakni sekitar 5.000 rupiah hingga 19.000 rupiah sesuai dengan kategori kendaraan dan panjang ruas jalan. Waktu penerapan dirancang setiap hari mulai pukul 5 pagi hingga pukul 10 malam di 25 ruas jalan di Jakarta, antara lain Jalan Gajah Mada, Jalan Suryo Pranoto, Jalan Balikpapan, Jalan Kiai Caringin, Jalan Tomang, dan lainnya. Penerapan ERP dikecualikan untuk beberapa kendaraan seperti kendaraan dinas, ambulans, mobil jenazah, dan mobil tamu negara. Dalam rapat Bapemperda DPRD DKI Jakarta pada Oktober 2022 lalu, ERP dinilai sebagai salah satu solusi menekan kemacetan melalui pengendalian lalu lintas kendaraan bermotor, menekan angka kecelakaan lalu lintas, serta menekan angka polusi udara. Meski demikian, Komisi B DPRD DKI Jakarta mencatat penerapan ERP jangan sampai memberatkan masyarakat. DPRD DKI menilai Jakarta dapat merauk pemasukan daerah dari pemberlakuan ERP hingga 30-60 miliar rupiah per hari. Dengan potensi penerimaan daerah sebesar itu, penerapan ERP harus dikaji dengan lebih seksama. Jika ditelisik lebih jauh, wacana penerapan ERP ini sebenarnya bukanlah ide baru. Pertama kali mencuat di masa mantan Gubernur DKI Jakarta Suti Yoso pada 2006, kemudian dilanjutkan di masa kepemimpinan Fauzi Bowo pada 2007. Uji coba penerapan ERP pun pernah dilakukan di beberapa ruas jalan di Jakarta pada masa kepemimpinan PLT Gubernur Jakarta Ahok tahun 2014, seperti di sepanjang jalan Sudirman Tamrin dan jalan Rasuna Said Kuningan mulai akhir September 2014. Namun program ERP berhenti pada 2016 saat KPPU menilai proses lelang proyek ERP berpotensi melanggar Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.